Pertandingan tersebut Drama di menit-menit akhir membuat PSG menang tipis 2-1 atas Atalanta Pada awalnya, Atalanta berhasil mencetak gol terlebih dahulu di babak pertama Ketika Mario Pasalik merobek jaring gawang PSG dengan tendangan melengkungnya Drama dalam pertandingan ini pada akhirnya terjadi ketika memasuki menit ke-90 Gol penyeimbang kedudukan PSG dibuat oleh Mark Winos setelah memaksimalkan operan dari Neymar PSG kemudian membalikan keadaan pada menit ke-90 plus 3 Berkat gol dari Eric Maxim PSG secara luar biasa pun menang 2-1 atas Atalanta Namun ternyata, pertandingan tersebut bukanlah satu-satunya pertandingan dramatis yang terjadi di Liga Champions Dan berikut adalah 5 pertandingan paling dramatis yang pernah terjadi di Liga Champions Barcelona vs PSG Kekalahan memalukan 0-4 dari lawatannya ke Paris Membuat Barcelona memiliki misi berat guna lolos ke babak perempat final Butuh 4 gol tanpa balas bagi Barcelona untuk bisa menyeimbangkan agregat Pada pertemuan keduanya di Camp Nou, Barcelona berhasil meraih kemenangan besar yaitu 6-1 Gol kemenangan mereka dipastikan oleh Sergio Roberto pada menit-menit akhir pertandingan Barca pun akhirnya melenggang ke perempat final dengan agregat gol 6-5 Deportivo La Coruna vs AC Milan Pertandingan ini menjadi contoh nyata tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola AC Milan yang pada saat itu berstatus sebagai juara bertahan Harus tersingkir oleh Deportivo La Coruna Unggul 4-1 pada leg pertama di San Siro Sedikit membuat anak asuh Carlo Ancelotti terlena Ketika gantian bertandang ke kandang Deportivo, Nelson Dida dan kawan-kawan justru digilas 4 gol tanpa balas Walter Pandani, Juan Carlos Valeron, Albert Luque dan Gonzalez jadi yang bertanggung jawab atas kekalahan Milan malam itu Barcelona vs AS Roma Ketika Barcelona bertemu dengan AS Roma Banyak yang menjagokan klub asal Katalan tersebut untuk bisa dengan mudah melenggang ke semifinal dan menyingkirkan AS Roma Kepercayaan diri Barcelona pun melambung tinggi dengan bekal kemenangan 4-1 pada leg pertama di Camp Nou Namun, pertandingan leg kedua di Olimpico berakhir dengan sebuah bencana Secara mengejutkan, Roma tampil dengan penuh semangat dan mencatatkan hasil 3-0 di akhir laga Roma pun pada akhirnya berhasil lolos dengan agregat gol tandang Bayer Munchen vs FC Porto Bayer Munchen pernah mengamuk di kandang saat menjamu FC Porto pada perempat final leg kedua Liga Champions musim 2014-2015 Thomas Müller dan kawan-kawan sebelumnya tertinggal 1-3 dari Porto ketika bertandang ke Portugal Banyak yang menilai bahwa perjalanan Munchen di Liga Champions musim itu sudah berakhir Namun, yang terjadi kemudian adalah salah satu kemenangan terbesar di fase gugur Liga Champions Tak tanggung-tanggung, Bayer Munchen melibas tamunya dengan skor 6-1 Bayer kemudian lolos ke semifinal dengan agregat gol 7-4 Liverpool vs Barcelona Barcelona harus menerima kenyataan tersingkir dari Liga Champions dengan cara yang cukup menyakitkan Datang ke Anfield dengan modal kemenangan 3-0 di pertemuan perdana Lionel Messi dan kawan-kawan justru takluk 0-4 dari Liverpool Divock Origi dan Giorginio Wijnaldum masing-masing mencetak dua gol untuk membawa Liverpool lolos dengan agregat 4-3 Bagi The Reds, ini merupakan kedua kalinya sepanjang dua musim lolos ke partai puncak Liga Champions Liverpool pada akhirnya kembali berhasil mengangkat trofi Liga Champions setelah mengalahkan Tottenham di babak final dengan skor 2-0 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!